Hai aku go segerikan dokter aduh hari ini kita akan kasih makan kodok Afrika ya guys kodok raksaksa Jumbo asal Afrika African bullfrog atau kodok pixi namanya ya kasih lihat Bro kodoknya ini kodoknya ini kodoknya ya ini kodok ya bukan kebok Afrika ini kan teman-teman ini masih kecil loh belum dewasa kalau dewasa waduh gede sangat-sangat besar di Google aja ya info lainnya hari ini kodok itu apa kodok Afrika bufrog ini bisa makan apa ya macem-macem dia lakus kodok ini lakus ya hari ini saya akan coba kasih makan Hai mancet si tikus putih ya guys makan guys Wah haduh banget guys ini saya akan memberi makan ya saya akan membahas tentang pemberian makan kepada peliharaan-peliharaan kita mengetahuinya dulu ya khususnya leptil Hai aduh dikandang nggak bisa diam ya Hai ini kadang Afrika dekadang apa namanya fire skin bisa di beli itu mungkin saja Hai nah jadi begini kalau apa kita harus apa maksudnya sebelum kita membeli satu leptil itu untuk dipelihara kita harus mengetahuinya dulu ya maksudnya mempelajari selain mempelajari habitat dia kita juga harus mempelajari makan dia gitu loh Hai seperti ini ini apa-apa selesai selesai selain daging dia juga suka tuh puyuh serangga seperti jangkrik dan sebagainya Hai baru seperti ini apa bulfrog Afrika bufrog ini dia juga suka selain makan dan tikus putih ini juga bisa dikasih jangkrik masalahnya kalau besar begini kasih makan jangkrik mau apa-apa banyak ya kan jadi kalau bisa sih kita selang selingkuh saja bisa saja dikasih jangkrik ini guys sudah makan ya guys nanti akan kita lihat dalam bentuk slow motion nya ya pada saat dia mulai mulai melahap sih mencitkik ini ya terlihat guys ya ini bukan masalah kejam atau tidak kejam kita kasih tikus hidup-hidup nah inilah namanya apa masyikos ekosistem ya jadi ah misalkan si kecoa dimakan tikus tikus dimakan kodok nanti kodok dimakan apalagi ya kan dimakan raja kodok misalkan kodok ini juga dia juga saya kalau terus dia dimakan siapa saya nggak tahu juga ya mungkin dimakan aww ya janda guys lagi si kecoa dan tikus dan sih bulfrog ini terlihat ini guys ini sedang melahap si tikus seperti ini eh ini apakah maklum apa spak nomornya akan termakan jadi kita patokannya di alam aja ya kalau di alam reptil itu makan sembarangan ah dia mungkin dia makan bangkai-bangkai tikus atau bakal-bakai yang lainnya di yang berada di tanah kotor nah itu otomatis pasti tanah itu termakan juga ya jadi kita jangan apa maksud saya tuh nggak usah terlalu takut lah Oh ini ketelan nanti bisa membahayakan kecuali dia itu melal batu batu iya wajar besar nanti ini pecahnya lah pecahnya akan terganggu karena kecelan batu itu kalau seperti ini kokok fit dan sebagainya yang halus-halus itu nggak usah takut ya kalau emang kalian ragu kalau kalian ragu jadi kalau saat video ini saat kasih makan mungkin kalian bisa pindahkan dulu ah reptil kalian di wadah satu lagi ya Allah untuk makan ya Nah setelah selesai makan kalau bisa pindahkan ke kandang ini lagi kalau kalian ragu takut kebakan dan itu apa alas kandangnya ya ini Tiger salamander ya menu makannya jangkrik tapi kita batasi makannya ya satu hari itu satu ekor atau dua ekor jangkrik kenapa karena yaitu gampang obesitas jadi kalau terlalu kandang obesitas ya nggak baik ya buat si hewan yang ini sendiri nanti dia mungkin bisa lebih cepat mati ya karena itu kita harus atur matasi makannya dia makannya bagus-bagus sekali ya dia lahap ini sangat lahap itu nah habur jangkriknya guys nih 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 habur lagi coba kita tes apakah akan di bahag makan ya guys waduh sampai terantakan daging jangkrik itu kotornya kalau begini kotornya nah tuh si apa axolotl yang hitam itu lagi makan ikan emas jadi selain makan teking beku jangkrik dia juga bisa dikasih makan ikan ikan-ikan kecil ya jadi semuanya itu jadi semuanya itu kita bisa pelajari kita pelajari semuanya jadi kita dan kemudian hari kita juga tidak akan pusing maksudnya tidak akan takut loh si kodok ini nggak mau makan lagi atau gimana jangan takut dia pasti akan makan kecuali kalau si hewannya itu kalau memang sudah sakit ya kalau sakit nah udah beda urusan jadi rapsu makannya tidak ada ya kalau sakit atau stres yang penting pastikan dulu yang lain kalian biara itu sehat Oke padu nih bullfrog mau menyerang terus dikirain ini apa kira ini makanan dia nih dikirain ini makamannya bisa dikirain ini kalau saya taruh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati